LEGENDA SIPITUNG Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Sipitung. Sipitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Sipitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Sipitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pinah. Ketika Sipitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Sipitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Sipitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari Sipitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari Sipitung mengaji. Sipitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, Sipitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, Sipitung ternyata juga mumpuni dalam pencak silat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Sipitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik ayah di pesantren ini. Sekarang ayah mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Sipitung sudah menjadi kewajiban ayah, membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu.